Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Adiknya telah merebut suaminya Sebulan kemudian adiknya kembali dengan air mata dan mengatakan dia monster Aku telah menikah dengan suamiku selama 3 tahun ketika aku menemukan dia ingin meninggalkan aku untuk adik perempuanku Aku telah memperingatkan suamiku tentang adikku Tetapi dia menolak untuk mendengarkan Sebulan kemudian dia kembali kepada aku dan mengaku menyesal karena adikku adalah monster Adik perempuannya Maria berusia 25 tahun memutuskan untuk pulang selamanya setelah belajar di luar negeri selama beberapa tahun Dia mengaku ingin menetap di Amerika Serikat dan segera menyewa rumah yang hanya beberapa menit dari rumahku Maria dan aku akan berkumpul dengan orang tua kami setiap akhir pekan Dan aku akan membawa serta suamiku James James dan aku bertemu di tempat kerja dan menikah 3 tahun lalu Meskipun sudah 3 tahun James dan aku memutuskan untuk menunda memiliki anak Sampai kami lebih stabil secara finansial untuk menghidupinya Jadi selama bertahun-tahun hanya kami berdua Dan kami sering terlalu tenggelam dalam pekerjaan untuk memikirkan apapun selain karir kami Selama kumpul-kumpul keluarga akhir pekan kami Aku perhatikan bahwa Maria dan James tampaknya saling bercanda Aku melihat mereka bertukar pandang dan tersenyum malu satu sama lain pada beberapa kesempatan James selalu lebih sosial daripada aku Jadi dia selalu keluar dengan teman-teman setelah bekerja Suatu kali ketika dia mengaku telah berkumpul dengan beberapa teman kantornya Aku melihat teman kantornya makan malam tanpa dia Hai, siapaku saat melewati meja mereka Dimana James? Aku bertanya Mereka saling memandang dengan gugup Tidak tahu harus berkata apa Hatiku mulai gelisah Menyadari bahwa dia mungkin telah berbohong kepada aku tentang kebersamaannya dengan teman-teman kantornya selama ini Mereka bilang dia tidak bisa datang malam ini Kata salah satu dari mereka akhirnya Dia bilang dia akan makan malam denganmu Untuk sementara secerca harapan dalam diriku bahwa suamiku telah merencanakan makan malam kejutan untuk kami berdua di rumah Namun saat mengemudi kembali Aku tiba-tiba melihat mobilnya diparkir di depan salah satu restoran terbaru di kota Segera aku melihat mereka suamiku yang berambut coklat tersenyum dengan mata terkunci pada wanita lain dari seberang meja Wanita yang memiliki rambut pirang yang sama denganku dan mata cerah yang sama Perbedaan di antara kami adalah dia lima tahun lebih muda dariku Itu adalah adik perempuanku Aku bisa merasakan hatiku hancur berkeping-keping Aku panik tidak tahu harus berbuat apa Apakah aku ingin membuat keributan saat itu juga? Atau apakah aku ingin menunggu di rumah dan menghadapinya saat itu? Setelah beberapa menit menatap mereka berdua dengan gembira berinteraksi Aku memutuskan untuk pulang Aku menunggu berjam-jam sampai suamiku pulang Dan ketika dia akhirnya pulang Dia terkejut melihat aku menunggunya Bagaimana makan malam kamu? Aku bertanya kepadanya Jemus mengangkat bau Itu bagus Hebat sebenarnya Aku menikmati kebersamaan dengan teman-temanku Seperti biasa dia berbohong Betulkah? Aku bertanya kepadanya Aneh Karena aku bertemu teman-temanmu Dan mereka bilang kamu tidak bisa datang ke acara kumpul-kumpul seperti biasanya Jemus tiba-tiba mulai bersikap defensif Dia mempelototiku seolah memperingatkanku untuk menjaga mulutku Namun aku terus berbicara Kemudian ketika aku sedang dalam perjalanan pulang Aku melihat mobilmu di bistro baru Di sana kamu bersama seseorang yang mirip denganku Kecuali dia lebih muda Seolah-olah aku sedang melihat diriku yang lebih muda dicermin Kataku padanya Begitu aku mengatakan ini Jemus membentak Kamu tidak seperti Marla, Abigail Jangan delusi Dia lebih cantik, lebih pintar, dan jauh lebih baik darimu dalam banyak hal Aku tidak percaya dengan apa yang aku dengar Apakah suamiku membandingkan aku dengan adik perempuanku sendiri Dan apakah dia mengatakan bahwa dia lebih suka dia daripada aku Melihat mereka di restoran itu memilukan Tetapi mendengar kata-kata itu sangat menghancurkan Jadi apa yang kamu mau? Kataku kalah Ya, bukankah sudah jelas? Aku ingin pergi Dia berteriak Aku tidak mencintaimu lagi Aku jatuh cinta pada Marla Aku mengajukan cerai Jadi aku akhirnya bisa menikahinya Dia berjalan pergi meninggalkanku sendirian Menangis di tangga kami Aku menangis sepanjang malam dan tidak memiliki energi Untuk pergi bekerja keesokan harinya Ketika akhirnya aku menemukan kekuatan untuk bangun Aku pergi ke rumah adikku Berfikir bahwa aku dapat membujuknya untuk tidak melanjutkan hubungannya dengan suamiku Dia tidak seperti yang kamu kira Marla Aku mencoba mencintaimu Aku mencoba memperingatkannya Aku bersedia menyebarkan kebohongan Tentang dia hanya untuk mempertahankannya Pergi dari sini Abigail Kamu delusi James benar Kata Marla Membanting pintu di depan wajahku Aku patah hati setelah kehilangan adikku dan suamiku Butuh waktu berbulan-bulan bagiku untuk pulih dan bangkit kembali Dan untuk waktu yang paling lama Aku menjadi bahan tertawaan kota saat Marla dan James memamerkan hubungan mereka Aku tidak punya pilihan lain selain fokus pada pekerjaan Dan memastikan bahwa aku stabil secara emosional setiap hari Itu bukan hal yang mudah Tetapi dengan bantuan beberapa teman yang baik dan terpercaya Aku berhasil melewatinya Tapi kemudian suatu hari Marla datang kepadaku sambil menangis Dia monster Dia menangis Dia mengatakan padaku bahwa aku benar Dan dia seharusnya mendengarkan apa kataku sejak awal Meskipun pengkhianatan Marla masih menyakitiku Aku tahu Aku tidak tega meninggalkannya Apa yang terjadi? Aku bertanya Marla mengungkapkan bahwa dia melakukan semua yang dia bisa untuk menyenangkan James Dia memasak, membersihkan rumah mereka dan mengenakan gaun indah untuk membuatnya terkesan Tetapi dia tidak pernah memperhatikan atau menghargainya Dia akan langsung tidur setelah bekerja Dia selalu kesal pada hal-hal kecil dan melarangnya melihat orang yang memakai pakaian tertentu Marla mengira dia bisa menanggung semua ini sampai dia pulang dalam keadaan mabuk pada suatu malam Kamu mulai menjadi orang yang seperti dikatakan kakakku Dia memberitahunya James tersentak setelah mendengar ini dan memukulnya Ini adalah jerami terakhir bagiku Aku segera mengemasi tasku dan berkendara kesini Aku tidak tahu harus pergi kemana lagi Maaf Abigail isaknya Tanpa ragu aku menghibur adikku dan kami pergi ke kantor polisi untuk melaporkan James Dia ditangkap karena menyakitinya dan kami mengajukan perintah penahanan terhadapnya Sementara Marla dan aku berusaha memperbaiki hubungan kami yang tegang Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Satu, beberapa hubungan berakhir karena mereka tidak lagi melayani Anda dengan baik Abigail patah hati setelah dikhianati oleh suami dan adiknya Hanya untuk menyadari bahwa dia lebih baik tanpa suaminya yang beracun dalam hidupnya Terkadang, meskipun menyakitkan hubungan kita yang paling berharga bisa berakhir Karena tidak lagi melayani kita dengan baik Dua, darah lebih kental dari air Marla dibutakan oleh kegilaan Hanya untuk menyadari bahwa saudara perempuannya Abigail memiliki kepentingan terbaiknya Bahkan jika hatinya sendiri hancur Hubungan keluarga akan selalu menjadi yang paling penting Jadi jagalah agar tetap kuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Sub indo by broth3rmax